Assalamualaikum, halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Ustazah Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 1 sub-tema 3 tentang kalimat perintah Seperti apa sih kalimat perintah itu? Ayo kita belajar bersama-sama Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang berisi memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu Nah, untuk selanjutnya kita belajar ciri-ciri kalimat perintah Yang pertama, ditandai dengan kata awal yang menggunakan akhiran lah atau kan Yang kedua, tanda baca yang menandai kalimat perintah adalah tanda seru Tanda seru itu bentuknya seperti apa sih? Seperti huruf I, namun titiknya ada di bawah ya Yuk kita belajar kalimat perintah bersama-sama Perhatikan contoh berikut ya Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya Yang ini termasuk kalimat perintah ya Karena ada kata lah dan tanda serunya ya Yang kedua, ayo kita belajar bersama Yang ini bukan termasuk kalimat perintah ya Karena ada kata ayonya dan tidak ada tanda serunya Berarti ini termasuk kalimat ajakan ya Yang ketiga, siapkan buku dan alat tulismu Yang ini termasuk kalimat perintah Karena ada katakan dan tanda serunya ya Contoh keempat adalah Cepat masuk ke kelas ya Apakah ini juga kalimat perintah? Ya, ini juga termasuk kalimat perintah Karena ada tanda serunya Tugas untuk kalian adalah Yang pertama, halaman 118 Bagian kegiatan 1 saja ya Kegiatan 2-nya tidak usah Yang 125, kegiatan 1 saja Thank you Terima kasih anak-anakku semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh